Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ini video kedua Berbagi pengalaman mempersiapkan materi Pembelajaran jarak jauh Di video kedua ini Saya akan Membagikan suatu Pengalaman saya Menggunakan Sebuah website yang menawarkan Fasilitas untuk menyingkat Alamat URL Atau link suatu website Websitenya Namanya s.id Seperti ini Tinggal klik Website ini nanti akan Membantu Bapak Ibu Sekalian dalam Menyingkat berbagai Sumber referensi online Yang biasanya URL-nya Panjang sekali, Bapak Ibu bisa edit URL-nya di website ini Untuk Menggunakan website ini Bapak Ibu tinggal Masuk ke s.id Kemudian Lakukan pendaftaran Di sini Karena saya sudah punya akun Maka saya akan Masuk ke akun saya Oke Ya Ketika sudah masuk ke Akun Bapak Ibu sekalian Ya Bapak Ibu tinggal Mencantumkan sumber referensi Yang ingin disingkat Misalnya kita Memiliki sumber referensi Yang akan kita bagikan Kepada pembaca Misalnya film ini Ya Bapak Ibu tinggal copy and paste Di sini copy Kemudian masukkan ke sini Kemudian website akan memproses Link yang panjang ini menjadi link yang cukup pendek Nah link ini sebenarnya sudah bisa dibagikan Cuman ini masih Belum terlalu jelas Ini tentang apa Nah Bapak Ibu bisa menggantinya Dengan suatu alamat Misalnya film Nah seperti ini Kalau sudah silahkan di klik Di tombol biru Dan Bapak Ibu bisa copy Alamat URL yang baru ini Kemudian bisa dibagikan Atau nanti bisa kita Taruh di platform yang Sebenar lagi akan kita buat Oke new short link has been saved Artinya sudah tersimpan Bapak Ibu bisa salin ini Dan kita taruh di Platform Atau bisa kita share di whatsapp Atau di social media yang lain Oke ini akhir di video kedua Kita akan lanjut video ketiga Tentang bagaimana mempersiapkan platform Pembelajaran jarak jauh Yang lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih